VCD Bajakan Pembeli sangatlah klasik Yaitu harga yang murah dibanding dengan Membeli VCD original Untuk satu VCD bajakan, pembeli Hanya membayar Rp 2.500 hingga Rp 4.000 saja Sementara untuk VCD maupun DVD original Bisa mencapai Rp 50.000 Meski kualitas Tidak begitu bagus, membeli VCD Bajakan terpaksa dilakukan untuk Memenuhi hobi atau kegemaran Sebagian orang, seperti diakui Pak Selamet, yang mengaku tidak Masalah jika umur dari VCD Bajakan yang ia beli, hanya bertahan Satu atau tiga minggu Namun ia sudah puas untuk memutar Atau melihatnya, jika rusak Bapak separuh bayi yang hobi menonton Film ini pun, akan dengan Senang hati jika harus membelinya lagi Tapi saya Cari pajak-pajak Harganya lebih murah Murah, di samping itu Nah ya, namanya Takset gitu, sana sini Tidak ngunggun gitu, saya beli lagi gitu aja Betul, kalau Kan cepat rusak pak Ya cepat rusak Harganya sebagian Saya Apa Gak awet, tapi saya Sudah kenyang Kenyang itu apa Beli itu gitu Selain penjual VCD Bajakan Sebenarnya ada beberapa orang yang mencoba Mengambil peluang pasar dengan Ketertarikan orang untuk menonton film Beberapa rental video original Juga mulai bermunculan Kepuasan memang berbeda Setiap orangnya Ada yang cukup puas Hanya dengan melihat film Dari VCD Bajakan Namun tidak sedikit pula Yang anti VCD Bajakan Dengan alasan Kualitas gambar Dan suara yang kurang bagus Semua kembali lagi Pada masyarakat Selaku konsumen Karena konsumen Adalah raja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih